Nomor peserta 38 Atas nama Syarwani Abdan Syarwani Abdan Dengan nomor peserta 38 Kami persilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma Bihakki Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Ikhfir li zamri Assalatu wassalamu Waala Sayyidina Muhammadin Waala Alih Sayyidina Muhammad Ammab Yang saya hormati Dewan juri yang baik hatinya Serta adil dan bijaksana sifatnya Yang saya hormati Ibu 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 bapak-bapak yang hadir disini Dengan membawa kekasih hati Teman-teman sekalian yang saya sayangi Dan kamu yang selalu dihatikan Pertama-tama Marilah kita panjatkan Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala Karena berkat karunia Dan hidayahnya jualah Kita masih diberikan kesehatan Untuk berhadir di acara Yang berbahagia ini Salawat dan salam Tak lupa pula selalu kita haturkan Kejujungan besar Nabi Muhammad SAW Beserta keluarga beliau Kerabat beliau Sahabat beliau Pengikut beliau Illa yongil kiyam Tak terasa Kita telah memasuki tahun hijriah Yang ke seribu empat Seribu empat ratus Tiga puluh Tiga puluh tujuh Betul Pada suasana tahun baru ini Saya ingin menyampaikan beberapa hal Sebelumnya Saya ingin tanya kepada teman-teman sekalian Teman-teman sehat? Alhamdulillah Nah Maka dari itu Sudah sepantasnya Dan sepatutnya Kita selalu bersyukur kepada Allah Karena Kita masih bisa menikmati Fasilitas di dunianya Secara gratis Alias Jumat-Jumat Adakah kita Kehidupan Bayar ke dendam Alhamdulillah Alhamdulillah Teman-teman Hadirin Wal-hadirat Muslimin Wal-muslimat Abah amin Abah amat Kakawan Enam limu Tuhan yang banyak Marilah Sejenak Kita ingat-ingat Kita renungkan Apa-apa saja Yang kita lakukan Pada tahun sebelumnya Secara sadar Maupun tidak sadar Secara sengaja Maupun tidak sengaja Kita pasti pernah Melakukan kesalahan Ya kah Maka dari itu Teman-teman Sekalian Kita Buka tahun baru Hujrah ini Dengan berlomba-lomba Menggores Tinta emas Berupa Berbuat Amal baik Dan amal Teman-teman Sekalian Saya yakin Teman-teman Pasti ingin Menjadi orang Yang lebih baik Dari sebelumnya Iya pah Tapi teman-teman Harus ingat Hal baik itu Tidak akan datang Dengan sendirinya Kecuali kita sendiri Yang melakukan hal tersebut Betul Betul Ben Bujur Sebagai mana Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Pada Quran Surah Ar-Radu Ayat 11 Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Innallaha Layugayirma Bikawmi Hatta Yagayirma Biangpusihim Yang artinya Allah tidak akan Mengubah nasib Suatu golongan Kecuali golongan tersebut Yang ingin Mengubah nasibnya Teman-teman Sekalian Terkadang Kita lebih Mengutamakan Tahun baru Masehi Dibandikan Tahun baru Hijriah Karena apa Karena sering kita lihat Ketika kita ingin Ingin ataupun hendak Menyambut tahun baru Masehi Kita menyiapkan Rencana untuk Meramaikan tahun tersebut Namun ketika kita Hendak menyambut tahun Baru Hijriah Apakah kita melakukan Hal demikian Sayang sekali Kebanyakannya Tidak Masya Allah Baiklah teman-teman Marilah kita tundukkan Kepala kita sejenak Seraya meminta Ampun kepada Allah Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Engkau lah Tuhan Yang maha Mengetahui Apa yang terjadi Di langit Maupun di bumi Dan mengetahui Perbuatan kami Ya Allah Kami tahu Engkau Tuhan Yang maha Pengampun Dan maha Penerima Taubat Ampunilah dosa-dosa kami Dosa ibu bapak kami Ya Allah Dosa guru-guru kami Ya Allah Dan dosa kaum muslimin Dan muslimat Di seluruh dunia ini Amin Amin Ya Rabbal Amin Insya Allah Takabur Sekiranya Itulah yang dapat Saya sampaikan Burung-burung cenderawasi Tukup sekian Dan terima kasih Wabilahi topik wal hidayah Waridu wal inayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh